Intro Oke, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Venerator Lengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Wheel Kali ini gue lagi di Pulau Bali bersama Om Ashar Boleh kenalan langsung aja Om Saya Ashar dari Exmog Pengda Bali Di sini, kalau saya lahir besar di sini memang Oh, berarti asli Bali Kok namanya enggak gede atau made atau Nanti saya tanya orang tua saya dulu Oke Nanti belakangan lah itu Oke, itu nanti kita obrolin di belakangan ya Ya, belakangan lah Oke, Om Mashar di belakang kita ini ada mobil apa sih? Ini saya Expander tipe Exit tahun 2017 2017 Berarti udah 5 tahun ya? Udah udah 5 tahun, tua banget ya Enggak, enggak kok Yang penting tampang masih oke lah Iya Nah, BTW Om Ashar, kenapa pilih Expander? Kalo.. Paling pinter? Ya, itu kan dek lainnya memang Bukan Enggak, kebetulan aja Kebetulan? Ya, kebetulan memang tampangnya paling oke lah Menurut saya Tampangnya? Tampangnya Kalau tampang itu berarti bagian depan? Hmm.. Atau keseluruhan? Semuanya, keseluruhan sih Walaupun belum tau rasa tapi yang penting tampang dulu kan? Oh.. berarti fisik oriented ya? Wah.. Yang penting tampilan dari luarnya dulu nih Rasa belakangan Rasa belakangan Oke, tapi setelah pakai 5 tahun rasanya gimana Om? Hmm.. So far so good lah Eh.. So.. So far so good lah Oke.. Sosis kali ya Sosis Paket lengkap lah Paket lengkap Sering touring juga berarti ya Om? Sering Paling jauh kemana Om? Touring pribadi Oke.. Kalau saya paling jauh bawa mobil ini Jakarta Ke Jakarta? Jakarta Nyaman gak sih bawa expander dari Bali ke Jakarta? Hmm.. nyaman banget Om Walaupun.. Kan ini saya upgrade velg ke ring 18 ya Hmm.. Dari sini PP Jakarta masih sangat nyaman Oke.. Berarti worth it lah ya Worth it Ini kalau misalnya ada yang nonton nih mau lagi nyari mobil tahun 2017 kan berarti harganya udah lumayan dong ya udah lumayan terjangkau berarti masih worth it untuk tahun ini ya masih worth it banget karena kenyamanan saya akui banding mobil sebelumnya sangat nyaman dengan harga range harga yang menengah lah um ya maksudnya gak terlalu mahal lah gitu oke jadi gak mahal dibilang mahal enggak dibilang murah juga enggak gitu tengah-tengah tengah-tengah lah kan kadangnya tengah-tengah yang enak kan iya bener kayak sandwich kan iya kalau tengah-tengah kan isinya kan iya oke oke om ini dari Exmoke berarti ya iya Exmoke Pengda berarti kenapa om ikutan komunitas sih ngapain sih ikut-ikutan gitu dulu sih awalnya diajakin temen ya diajakin temen memang ternyata setelah gabung enaknya banyak ya jadi dari komunitas ini saya tahu istilahnya kekurangannya mobil ini apa kalau ada kendala seperti apa jadi kita saling sharing lah tuh jadi dari saling sharing itu kita tahu oh ternyata ada yang sama nih ngalami seperti ini social seperti ini kayak gitu dan lebih ke troubleshoot dari mobil tersebut berarti ya sama ternyata keuntungannya lagi ketika kita gabung komunitas ini ternyata ya itu kalau di Bali sendiri banyak kerjasama dengan ini ya istilahnya apa brand-brand yang bengkel modi iya bengkel modi iya 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 termasuk salah satunya HSR ya iya salah satunya HSR lah ya oke di warrior lah kita warrior nah berarti menurut om penting juga lah ya untuk kita ikut komunitas mobil ini penting sih om istilahnya ya sambil kita jalan-jalan touring kita juga dapat apa istilahnya pengetahuan lah ya tentang mobil kita terus juga apa istilahnya ada temen sharing lah istilahnya seperti itu dan yaitu misalkan kita mau pasang apa segala macem wah ternyata karena kerjasama kita dapat di sport iya seperti itu ya oke nah sekarang kita masuk ke bagian modifikasinya nih om siap apa aja nih om astar yang udah dimodifikasi ini ee kalau interior apa exterior dong boleh katanya bahas kalau exterior dulu mungkin ya kalau exterior cheap kalau velg saya ganti HSR ini yang ring 18 tipe race 2 iya kenapa saya pilih ini memang kalau expanded dengan bawaan yang 16 memang kan ee cungkring banget ya iya cungkring lah jadi kalau saya pikir kayaknya naikin 2 strip kayaknya masih oke lah karena saya pikir juga kenyamanan juga kan karena saya kan nggak apa nggak di kota aja bisa jadi misalkan pas keluar kota jalanannya kurang bagus ya sudah saya ganti yang 18 terus yang lain sih kayak apa ya kaca film mungkin saya upgrade ke solar guard yang black phantom black phantom iya biar lebih adem lah dan black nya kan memang lebih ee ininya ya dia nahan panasnya lebih ya iya lebih bagus lah banding bawaan ya om ya iya 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 terus apa ya ini bukan di gelapin bukan karena ini kan apa dok iya biar gelap aja gitu bukan oh gitu nggak lah iya minimal siang-siang bawa orang dalam nggak keliatan lah oke dan nggak panas-panas banget gitu ya nggak panas gitu kan melindungi yang di dalam kan sebagus apa sih om si solar black phantom ini kalau yang black phantom ini memang dari segi hitam pekatnya itu lebih pekat dibandingkan tipe kaca film yang biasa dan memang daya tolak panasnya saya akui memang sejauh ini sangat nyaman terutama misalkan kepergian di siang hari daya tolaknya ee membuat kita nyaman lah di dalam gitu nggak terlalu panas lah kalau misalnya nih mobil dijemur di siang-siang di bawah matahari nih ketika masuk mobil masih panas nggak? hawa panasnya itu hawa panasnya ya kalau misalkan lebih dari sejam mungkin masih ada terasa cuma maksudnya nggak nggak panas banget iya iya panas banget oke berarti istilahnya pemakaian asli 10 menit udah hilang lah iya 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 berarti upgrade kaca film ini juga lumayan penting ya iya perlu juga istilahnya kalau menurut saya karena kan kita sehari-hari banyakan aktif tes yang bening malam kan iya bener oke abis itu apa lagi nih om yang udah dimodif nih? kalau saya sih lampu juga om kebetulan kan memang bawaan expander ini dari awal kurang bagus bohlam ya? iya bohlam halogen jadi memang kurang terang dan di Bali ini kan memang kondisi jalan memang agak gelap ya agak gelap betul-betul saya alamin sendiri sih kebetulan jadi perlu banget nah kebetulan kita juga ada rekanannya sendiri jadi setelahnya rekanannya Exmox jadi disana saya ganti proyektor di Young Motor ya? iya Young Motor Group jadi itu saya ganti proyektor headlamp maupun foglamp nya oke itu tapi nggak ini kan bikin silau di jalan? nggak sih paling merubah malam jadi siang keren sekali iya gitu oke abis itu ada apa lagi om yang udah di upgrade nih? joknya kayaknya masih standar juga ya? jok udah saya ganti udah di upgrade kalau interiornya jok saya ganti yang bahan microfiber oke yang merah efficient jadi kenapa saya ganti karena emang bawaannya kan warna coklat loh eh ya base warna base memang kan kebetulan saya kalau sama keluarga namanya anak kan sering numpahin ah makanan minuman gitu ya atau susu gitu ya akhirnya saya ganti lah yang warna hitam sih yang saya ganti itu bahan jadi jadi bahannya kan nggak nyerep jadi lebih gampang dibersihkan lebih gampang dibersihkan iya lebih gampang dibersihkan sama kalau interior paling hidin aja sih head unit kalau bawaan kan masih double din ya iya 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 ini saya ganti yang apa yang touch screen gitu aja yang android ya iya itu aja sih oke bukan terlalu banyak segitunya juga udah lumayan kayaknya ya udah puljud juga kayaknya itu oke nah boleh nggak om ganti velg nya waktu itu di mana sih? saya ganti di warrior warrior ya kebetulan kan kita unexmog semua disana sih di warrior semua oke boleh nggak sih sharing pengalaman om asar waktu ganti velg ke HSR warrior? kalau ke warrior sih salah satu yang saya minat HSR itu kan memang maintenance nya apa sangat membantu ya selanjutnya free balancing nitrogen dan kalau pun kita scouring pun memang kita mesti dibantu lah sama warrior dikasih harga khusus lah ya 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 memang kalau pelayanan sudah sangat oke lah dan kemarin memang pas saya ganti pun kan konsultasi dulu yah konsultasi kira-kira yang yang cocok berapa ya ring berapa e.k berapa dan kemarin saya kan kebetulan ini nyari bannya yang agak sulit karena waktu itu saya nyari yang dengan ukuran ring sekian tapi saya kan pake 225 50 ya jadi dari tim warrior sendiri bantulah bantu carikan untuk cari bannya ya seperti itu jadi sangat membantulah jadi tidak hanya sekedar jualan tapi ngasih solusi siap 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 itu bagus ya disana ya nah siap oke selanjutnya om ada kritik atau saran ga nih om untuk hsr wheel atau untuk warrior nggak ada sih paling ya nanti banyakin diskon banyakin diskon apalagi pelanggan tetapkan gitu kan komunitas siap lah kalau gitu 50 plus 20% nggak 100 aja sekalian om boleh kok nggak apa-apa nanti kita sampaikan ke manajemen siap oke om ashar sekali lagi terima kasih banyak sukses selalu om untuk om ashar dan untuk exmoknya juga siap makasih wajah segitu dulu om eh salah kan segitu dulu boleh cerita om ashar dengan expandernya kira-kira ada cerita apalagi nanti kita tunggu video selanjutnya gue aldirah sinodiri jangan lupa ingat velg ingat hsr selamat siap sub indo by broth3rmax